Please don't ayam Tidak kusam So, yups, langsung aja kita ke videonya Intro Faktor yang pertama yaitu adalah Terkena sinar matahari secara langsung Nah, kenapa disini aku selalu ngomong Kalo sunscreen dan sunblock itu penting Pokoknya setiap video aku bilang gitu Karena ini bener-bener penting banget guys Jadi kalo misalnya kalian gak pake sunscreen atau sunblock Itu matahari itu bakalan kena langsung Bakalan menyerap langsung ke kulit kita guys Makanya itu yang bikin muka kalian tuh kusam Makanya disini aku seneng banget bilang Kalian tuh wajib banget pake sunscreen atau sunblock Faktor yang kedua yaitu adalah Kurangnya tidur Nah, disini aku yakin banget Kalian sering kan kurang tidur Karena aku yakin banget Kalian tuh pasti sering banget Itu yang namanya begadang Apalagi jaman sekarang udah ada HP Sumpah ayam udah agak banget Nah, jadi kalian harus tidur yang cukup ya guys Mungkin paling lama Maksudnya paling malam Itu mungkin jam 10an gitu Intinya kalian tidur yang cukup lah Supaya muka kalian itu Tidak kusam Faktor yang ketiga itu adalah Sering memegang wajah Nah, ini kita gak tau kan Tangan kita tuh habis megang apa Megang apa gitu kan Terus dengan seneknya kita langsung Megang wajah gitu-gitu Tanpa disadari tangan kita tuh kotor Nah, itu yang bikin muka kita tuh Jadi kusam guys Makanya Kalau misalnya kalian mau Pegang muka Atau ya nyentuh muka Itu kalian harus pastiin bener-bener Tangan kalian tuh bersih Ya, istilahnya ya kayak Kalian cuci tangan dulu gitu loh Belum kalian pegang muka Faktor yang keempat Yaitu adalah Makan makanan yang sehat Nah Makanan sehat tuh ya kayak gimana sih Jadi makanan sehat tuh ya Intinya kalian harus banyak-banyak Makan sayur Atau mungkin buah-buahan Terus intinya kayak gitu-gitu Jadi istilahnya makanan sehat Pasti kalian ngerti kan Makanan sehat kayak gimana Dan kalian tuh Hindari makanan kayak goreng-gorengan Kayak gitu-gitu Karena itu bikin muka kalian tuh kusam Jadi ya Intinya kayak gitu Faktor yang kelima Yaitu adalah Kalian jarang banget Minum air putih Nih aku saranin banget ya Ke kalian Kalian tuh harus wajib banget Satu hari minimal Delapan gelas Minum air mineral Atau air putih Karena itu memberi manfaat Bagus banget untuk kulit Dan untuk kesehatan Jadi aku saranin banget Kalian harus minum Satu hari Delapan gelas Air putih Supaya muka kalian itu Nggak kusam guys Jadi kalian harus Banyak-banyak Minum air mineral ya guys Faktor selanjutnya Yaitu kalian Jarang merawat wajah Atau jarang membersihkan wajah Nah hal ini juga Menyebabkan Muka kalian tuh kusam Karena kenapa? Karena terlalu banyak kotoran Yang menumpuk-menumpuk-menumpuk Dan alhasil Jadinya Bikin kulit kalian tuh kusam Jadi disini aku saranin banget Kalian harus rajin-rajin Cuci muka Apalagi misalnya Kalian dari luar Atau dari mana-mana pun Itu pulangnya Kalian harus cuci muka Atau bersihkan muka guys Intinya kalian harus rajin Membersihkan muka ya guys Kayak misalnya Harus dari mana gitu Kalian cuci muka Terus kalau mau Sebelum tidur Kalian juga cuci muka Intinya rajin-rajin Kalian membersihkan Wajah kalian guys Gitu Penyebab selanjutnya Yaitu Penumpukan sel-sel kulit mati Nah ini Kenapa bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi Karena kalian Tidak pernah scrubbing Atau kalian Tidak pernah nyekrap Wajah kalian Makanya sel-sel kulit Yang ada di Kita Yang ada di wajah kita Itu selalu numpuk Numpuk dan numpuk Karena kalian Tidak pernah scrub Jadi disini Aku saranin banget Kalian harus scrub wajah Minimal seminggu dua kali Atau tidak tiga kali Jangan sering-sering juga Intinya yang penting Seminggu itu Kalian scrub wajah Gitu loh guys Karena manfaatnya Scrub wajah itu Bisa mengangkat Sel-sel kulit mati Yang ada di wajah kita guys Makanya penting banget Untuk scruban Supaya sel-sel kulit mati kita Tidak menumpuk Oke guys Jadi itu tadi Faktor-faktor Untuk penyebab Penyebab Kulit kalian gusam Sebenernya masih banyak banget Sorry Sumpah Dari tadi tuh Ayam tuh Berkokok terus Aku gak tau kenapa Tapi kalian Hiraukan saja Sebenernya masih banyak banget Tapi aku cuma Ngasih tau Tanpa gampang aja Gitu ya Biar kalian tuh Bisa lakuin Dan biar ribet gitu Yap Jadi semoga bermanfaat Videoku ini Thank you for watching And don't forget to like Comment and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh